Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak, Tamrin Usman bersama Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti Republik Indonesia Aydun Naim menggelar kuliah umum sekaligus meresmikan perubahan nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan di lantai 3 Gedung Rektorat Untan Sabtu Pagi. Dalam sambutannya, Tamrin Usman mengucapkan terima kasih kepada Sekjen Kemenristek Dikti yang telah bersedia datang ke Universitas Tanjung Pura untuk memberikan kuliah umum dengan tema Good Governance. Halo, sampai itu sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Sekjen yang setelah merenamkan langkah dan hati untuk bisa datang ke Universitas Tanjung Pura. Kadang-kadang orang itu nanya, Untan itu di mana? Karena Tanjung Pura, ada Pura. Bikiranya Jaya Pura, dipayangnya Angkasa Pura, sering itu ditulis Tanjung Pura. Ini perlu dikasih bawah lagi. Kalau alumni Untan menulis gitu, saya kesal. Tapi kalau yang orang lain, mungkin 2 miliar ya, nggak apa-apa. 5 alumni. Sementara itu Sekjen Kemenristek Dikti, Ainun Naim, menilai penting memahami makna Good Governance. Karena menurutnya hal tersebut menjadi pusat perhatian siapa saja. Mulai dari negara besar hingga negara maju, bahkan negara yang sedang berkembang. Dirinya menunturkan untuk memahami Good Governance tidaklah sulit. Namun, untuk menerapkannya yang akan menjadi kendala tersendiri. Nah, Governance ini juga menjadi pusat perhatian, karena memang penting Governance ini menjadi pusat perhatian siapa saja. Negara besar, negara maju memperhatikan masalah Governance. Nah, apalagi negara-negara yang masih dalam proses perkembangan. Selain menjadi pemateri kuliah umum, Sekjen Kemenristek Dikti juga menandatangani prasasti perubahan nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan disaksikan oleh Rektor Untan beserta jajarannya, serta para mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak.